Saudara-saudari yang terkasih, godaan untuk menjadi materi atau berorientasi barang, material, masuk ke pelbagai bidang kehidupan. Getarannya juga merembes masuk ke dalam segala aspek hidup kita. Godaan ini pun masuk ke wilayah rohani. Menggoda karya dan pelayanan gereja. Maka tak heran mengapa kadang ada keributan di dalam gereja yang adalah lembaga suci komunitas murid-murid Tuhan. Misalnya di Dewan Pastoral Paroki, di Persekutuan Doa, di Kepanitian-Panitian Tertentu, di Panitian Natal, Perayaan-Perayaan Tertentu. Lalu apa yang diperebutkan? Apa yang dicari? Orang berkata, kami tidak mencari apa-apa. Tidak ada. Uang tidak, malah keluar. Jabatan tidak, malah capek. Lalu apa yang dicari? Hari ini dalam Injil, Yesus bertanya kepada murid yang mengikutinya, Apa yang kamu cari? Sudara-sudara yang terkasih, Untuk apa kita pergi ke gereja? Untuk apa kita aktif? Untuk apa kita kesini? Untuk apa? Apa yang kita cari? Pernah seorang imam bercerita kepada saya. Di parokinya ada seorang ibu yang suka mengirim kopi. Dan kebetulan imam ini suka minum kopi. Pada suatu hari imam ini pergi, dipindah ke kota lain. Lalu lama, ibu ini tidak mengirim kopi. Karena pastur imamnya yang suka kopi sudah pindah. Dia tahu di suatu paroki tertentu itu, lalu dihubungi. Imamnya dihubungi susah, tidak jawab. Akhirnya ia punya inisiatif. Pergi, dia telepon ke sekretariat. Kapan bisa pastur yang bersangkutan itu merayakan ekaristi. Pasti bisa ketemu di sana. Dan betul, dia datang pada jam misaf. Di paroki itu dari luar kota, jauh. Dan waktu tiba saatnya komuni, dia tunggu pasturnya ada di mana nih? Yang suka minum kopi ini. Di kiri atau di kanan? Maka kalau di kiri, dia pindah ke kanan. Kalau di kanan, dia pindah ke kiri. Jadi dia lihat, coba. Dan betul, dia berdiri. Waktu tubuh Kristus, amin, tubuh Kristus. Pastur itu pun kaget. Uh, ibu ini datang. Waktunya tubuh Kristus. Ibu itu menjawab, pastur, saya bawa kopi. Jadi ibu itu kemisa bukan untuk komuni, tapi untuk memberi kabar, saya bawa kopi. Di paroki lain, seorang pastor dari Sumatera bercerita juga pada saya. Namanya dengan marga kebetulan Sihotang. Waktu bagi komuni, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tiba-tiba ada mama-mama. Tubuh Kristus, pastor, saya juga Sihotang. Pastur lain lagi cerita pada saya. Seorang yang jarang sekali kelihatan di gereja, tiba-tiba kelihatan di gereja. Seorang bapak. Lalu pastor itu berkata, Romo itu. Pak Tumen ke gereja. Iya pastor, saya ke gereja ini untuk cari teman saya yang punya hutang. Karena saya tahu dia aktif di gereja. Jadi ke gereja untuk mencari orang yang punya hutang. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil dua murid Yohanes mengikuti Yesus. Karena apa? Ditunjukkan oleh Yohanes, lihatlah anak domba Allah. Yohanes menunjukkan kepada para muridnya dua untuk mengikuti Yesus. Lihat bukan hanya suatu penampilan fisik, tetapi juga lebih pengenalan dan perjumpaan rohani. Yohanes pembaptis meminta muridnya untuk mengenal dekat dan menjalin relasi dekat dengannya. Yesus tahu bahwa dua orang mengikutinya. Lalu Yesus ingin tahu motivasi, apa yang mendorong mereka mengikutinya. Maka Yesus bertanya, apa yang kamu cari? murid-murid spontan menjawab, Rabi, di mana engkau tinggal? Seakan-akan murid-murid menjawab, Rabi, guru, saya tidak mencari sesuatu, kami tidak mencari barang, kami mencari orang yang dapat menyelamatkan kamu. Kata Yesus, marilah, artinya, datanglah, dan kamu akan melihatnya. Itulah ajakan untuk makin dekat, dan mereka juga tinggal bersama-sama. Berkat perjumpaan itu, dalam diri Andreas, muncul dorongan misioner. Semangat untuk mewartakan Yesus pada Petrus, dan membawa Petrus pada Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, apa motivasi kita menjadi katolik? Bahkan menjadi aktivis, pelayan di institusi gereja, juga terlibat, dalam kepanitiaan, perayaan 100 tahun, Kuskupan Pangkal Pinang di sini. Yesus mengajak kepada kita untuk merefleksikan apa yang kita cari. Jangan sampai ada dorongan tersembunyi dan godaan iblis yang dapat mengganggu kita. Kita bersyukur kepada Allah, bahwa benih iman di Kuskupan Pangkal Pinang, pertama kali, dibawa oleh seorang awam yang telah berjumpa dengan Tuhan. Karena dorongan misionernya, Paulus Chen Onggi, yang berasal dari China, mendarat di Pulau Bangka, tepatnya di Mentok, dan mulai mewartakan iman Kristiani pada tahun 1830. Bapak Paulus ini dianggap sebagai misionaris pertama yang melayani masyarakat sebagai tabib dan pengajar iman katolik. Luar biasa. Di banyak tempat gereja-gereja berdiri karena datangnya misionaris. Para imam, para biarawan, biarawati. Gereja Kuskupan Pangkal Pinang, benihnya pertama-tama ditabur oleh seorang awam. Seorang yang karena martabat baptisannya tergerak dengan semangat misioner untuk mewartakan Tuhan sampai di tanah di Keuskupan Pangkal Pinang ini. Baru setelah itu para misionaris berdatangan memperkuat dan mempercepat perkembangan iman umat di wilayah Pangkal Pinang ini. Hingga menjadi seperti saat ini kita merayakannya di Batam. Tanpa dorongan misioner Pak Paulus ini kita tak sampai pada perayaan 100 tahun Keuskupan Pangkal Pinang yang mengambil tema Sukacita menjadi gereja partisipatif dan sinodal. Kita pun ditanya oleh Tuhan pada hari ini apa yang kamu cari dengan mengikuti aku. bagaimana menjadi gereja keuskupan, bagaimana menjadi kefikapan, bagaimana menjadi paroki yang berjalan bersama. Bagaimana menjadi gereja yang para anggotanya sadar akan martabat baptisan seperti Bapak Paulus yang sadar akan martabat baptisan yang adalah anugerah Tuhan tetapi juga amanah tugas, tanggung jawab, perutusan untuk dengan semangat misioner menjadi saksi Kristus dalam hidup sehari-hari. Cita-cita gereja Keuskupan Pangkal Pinang yang secara internal lewat kegiatan pastoral dan sakramental dan secara eksternal lewat karya pendidikan, karya kesehatan, pelayanan, sosial karitatif, kemanusiaan, dan hubungan antaragama adalah menghadirkan kerajaan Allah. Menghadirkan Allah yang murah hati dan penuh belas kasih. Menyentuh saudara-saudari Yesus yang paling hina. Kata Yesus di dalam Matius 25-40 Barang siapa melayani saudaraku yang paling hina ini kamu melayani aku. Yang lapar, yang haus, yang sakit, yang telanjang, yang dalam penjara, yang asing. Hari ini mungkin yang asing di pulau Batam ini adalah mereka yang menjadi korban jual-beli orang, jual-beli organ. Mereka adalah orang-orang yang pantas dilayan. Mungkin mereka-mereka yang berada di pinggiran baik secara teritorial maupun secara psikologis. Mereka yang berada di pulau-pulau ataupun yang secara psikologis. Pulau-pulau itu bisa berarti pulau-pulau yang sungguh pulau tapi pulau-pulau kecil. Pulau, di pulau-pulau itu sendiri adalah keluarga-keluarga. Bisa juga pulau-pulau itu adalah lingkungan, KBG, kelompok gereja basis, kelompok gereja kecil. Mungkin juga lingkungan, mungkin juga paroki. Hendaklah bersuka cita pulau-pulau itu mulai dari pulau-pulau keluarga, pulau-pulau KBG, sampai pulau-pulau yang ada di Kauskupan Pangkal Pinang ini. Semoga dengan demikian kerajaan Allah, adanya kerajaan Allah cirinya adalah adanya perubahan. Baik perubahan secara material, maupun perubahan sosial, moral, spiritual, di mana orang makin sejahtera materinya. Bagaimana mungkin gereja hadir kalau tidak ada perubahan materinya. Ekonominya makin maju, sosialnya makin manusiawi, makin bersahabat dengan semua orang, dengan semua agama, dan semua suku. Makin manusiawi, makin bermental dan bermoral. Serta tambah beradab dan makin bertuhan. Mudah-mudahan juga kehadiran gereja, keuskupan Pangkal Pinang ini di wilayah Indonesia ini makin membuat umat dan masyarakat makin manusiawi, makin kristian. Makin Pancasilais, makin kristiani. Makin berbangsa Indonesia, makin hidup sebagai seorang katolik. Maka pada pesta syukur ini kiranya kita pun tidak hanya bertanya apa yang sudah dan masih kita cari. Tetapi apa yang sesungguhnya kita cari. Tantangan untuk mewujudkan tugas atau perutusan martabat misioner sebagai anugerah martabat baptisan kita adalah segera bergerak. Bukannya tantangannya adalah gudanya yang disebut dengan mager. Malas bergerak disuruh ini malas disuruh itu malas diajak main malas diajak makan malas apalagi diajak berdoa apalagi diajak bersekutu. Bayangkanlah seandainya Samuel malas bergerak ketika tidur tidak mendengarkan panggilan Allah mungkin ia tidak akan menjadi Nabi besar. Ketika tadi dibacakan ada anak kecil apa itu drama Samuel lari empat kali Samuel sekali lalu balik lagi dua kali panggilan kedua tiga kali panggilan anak anak keempat kali dengar bersablah Tuhan sampailah kebapaknya selesai itu drama atau apa itu jadi karena bergerak dua murid Yohanes yang ditunjukkan oleh Yohanes inilah anak domba Allah kalau malas bergerak tidak mungkin menjadi rasul Yesus demikian pun Andreas kalau malas bergerak tidak menyampaikan kepada Petrus inilah Mesias kalau Petrus malas bergerak tidak pernah mungkin Petrus menjadi rasul utama dan paus pertama dalam gereja mari bergerak hilangkan godaan mager atau malas bergerak misioner panggilan misioner keberhasilan kita di awalnya dengan beranjak dan bergerak terutama ke tempat tempat pinggiran yang jauh saudara-saudari yang terkasih pepatah Afrika yang seringkali disampaikan oleh Paus Franciscus adalah jika ingin berjalan cepat berjalanlah sendiri karena dengan sendiri saudara bisa berlari tapi tidak akan tahan lama maka jika ingin berjalan jauh berjalanlah bersama-sama dengan saudara dengan sahabat kerabat bersama dengan teman saya tambahkan jika ingin berjalan jauh dan cepat berjalanlah bersama-sama dalam semangat partisipatif dan sinodel sebagaimana diungkapkan dalam tema 100 tahun keuskupan pangkal pinang yang kita rayakan di kevikepan kepulauan riau ini partisipatif berarti bukan bertanya apa yang saya cari di gereja tetapi apa yang mau dan mampu saya beri di gereja ini demi kemuliaan Tuhan dan demi berkat bagi banyak orang semoga gereja keuskupan pangkal pinang sungguh berjalan bersama dalam semangat partisipatif dan sinodel bersama dengan para uskup seluruh Indonesia baik yang hadir maupun yang ada yang ada di tempat masing-masing saya mengucapkan selamat ulang tahun 100 tahun keuskupan pangkal pinang selamat berjalan dalam semangat partisipatif dan sinodel hingga bersuka citalah banyak pulau Tuhan memberkati selamat menikmati selamat menikmati